Hai urmah terbaru katunya sudah sampai tiga tek ya kacau 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 enggak tahu pokoknya kita pengen bahasa apa nih ini masalah yang ini Ergon swap dasar cepetin aja Ergon swap itu jadi nggak usah dipakai bagi yang ingin mau rekomendasi pakai aplikasi apa silahkan rekomendasikan ke saya tapi kalau spesien muat pengen uji ini contohnya ini beberapa tahun yang lalu cloud earning itu Pak Pak Diki terus yang P ini Pak Pak orang-orang luar kalau ini orang luar kalau bi itu orang luar juga bener kalau Timestope itu Indonesia namanya Pak Ridwan terus Nebula client itu eh Pak eh ini ibu-ibu nih namanya Budewi terus noddle case itu Budewi juga noddle case sama Nebula itu Budewi geocache itu Pak Panca si Pak Panca sendiri main tohnya baru tahu saya geocache itu Pak Panca waktu tapi udah dihapus kayaknya dia nggak tahu dia ngerti tepang kaya terus remin itu Hai Pak Alex yang Rusia inget saya terus ke Sraven itu Pak Panca kalau triknya walet ya usah dinin tapi kok masukin Marni maininya nggak jelas bodo amat lah biarin jadi langsung kita bahas siapa ya Oh ya eh kita ke telegram dulu cus oke telegram disini ada kasus kebakaran jadi hati-hati guys ya cek tiap waktu tiap saat apakah kena dedos apakah dan sebagainya pastikan jangan sampai kebakar kaya ini kasusnya Hai Oke langsung kesini kemana ke wiki 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 Hai balik wiki dulu ya guys Hai tadi kemarin ada yang mau bertanya masalah penjelasan detailnya tentang kasus kripto data ya kripto data itu menurut saya bagus loh bener aja kalau ini bagus ya karena di kita kan ada dua kripto currency atau kripto dan kripto data dia rada lemot guys eh maklumlah eh internet Indonesia tuh seperti ini ini belum menyambung dengan blog stream karena PC nya masih dimatikan ntar pas live kalian siap-siap bertemu Pak Panca saya ya kita bahas masalah uh bahas apa yang kayak solana apalah itu basal masalah solana itu menurut saya solana itu seperti itu ya jadinya Hai saya bingung masalah solana itu eh kok bisa kebobol ya kan tapi memang solana yang lain-lain sebagainya itu gampang kebobol guys karena di pakai go ya Golang Golang pakai Golang ya Hai jadi kan kalau kripto data disini kan dia kurang jelas ya kan tapi kalian kalau mau klik kasusnya itu ada di Gilang Paper ya di Gilang Paper nah ini Gilang Paper ini Oke Gilang Paper ini seperti ini guys jadinya eh udah deprecated Explorer udah deprecated itu saya ngambil punya sendiri buat sendiri diolah-ulang ini contoh ini dua web webnya nggak jalan ya ini contoh kasus sih jadi di explorer nya jadinya seperti ini contohnya Hai pariki meminjam las ya kan dari logistik Hai ya kan lagi dari logistik nah Hai identitasnya pariki meminjam las situ jadi seperti ini blokchainnya lalu identitasnya eh las dipinjam pariki dipinjam pariki dipinjam pariki ya kan las di taruh lagi tuh ke storek pariki nah ini pariki menaruh plusnya plus ditaruh sama pariki pokoknya seperti itulah kasusnya untuk berkembara seperti itu guys jadi contohnya seperti itu jadi contohnya seperti ini kan pariki meminjam las bos ya kan kok disini ada identitasnya ya Hai nyanyo hilang kayaknya di titiknya nggak jelas Waduh hilang mana identitasnya identitas itu jadi Hai cuman ada di wiki doang apa ya Hai jadi disini ada di titik tasnya nah identitas kita seperti ini guys jadi identitasnya ada data waletnya ada data layak cuma storage saya storage jadi logistiknya Pak Ricky itu editasi seperti ini las bos itu ini jadi alamat itu adalah identitasnya gitu gitu ini jadi kita di komennya kelihatan seperti ini pariki meminjam las bos ya kan di terus bos dipinjam dengan pariki ya kan bener kan seperti itu asusnya Aduh lalu new world conflict blend aja pariki mengembalikan bos 400 watt Hai maka disini bos dikembalikan mapariki otomatis seperti itu contoh seperti itu ya jadi untuk data kriptodata seperti jadi bolak-balik bolak-balik seperti itu jadinya ya simply lah simple banget gitu disebutnya ini untuk kalian bisa pilihan untuk misalkan kalian untuk mengertinya disini ada bahasanya ada translator nya ada banyak lakan Hai seperti itu jadinya usah di tanya lagi ya kan kalau untuk cryptocurrency Aduh sorry kita currency ini Hai project cryptocurrency ya kan slime pemiliknya panca dan sebagainya ya seperti ini lah koinnya ya kan ini di eksplorernya ada di sini ada di wiki lebih jelasnya ya ada engine nya apa gitu-gitu dan sebagainya Hai ya seperti itu Nah kita ada Hai nah disini ada yang baru nih ya kan kita punya exchange exchange ini ini berbeda dengan dari exchange lainnya dan kalau mau di Indonesia kan silahkan tapi tadi udah saya ilah udah saya coba Indonesia tapi kayak ada yang translatornya kayak ada yang broken gitu ya jadi setiap blockchain yang harus diregister registrasikan harus mempunyai nilai diril di dunia nyata contohnya ini satu botol sama satu koin kami akan menghapus setiap cryptocurrency yang tidak memiliki nilai dp rule nya setiap blockchain harus memiliki peg dengan CRC blockchain contohnya slimepeg punya slmcai ya kan setiap blockchain harus memiliki nilai nyata di mana bukan hanya dollar atau fiat saja untuk metaverse blockchain harus memiliki bar apa bangunan yang nyata atau suatu pulau yang nyata atau pokoknya nyata dia jadi nggak boleh nggak boleh dia beli malpuri indah tapi di sana ya bukan malpuri indah pas kelapa contohnya nggak bisa seperti itu nggak bisa itu baru bohong jadi kami menolak nggak boleh hal proyek seperti itu jadi memang benar dengan kehidupan nyata sesuai baca di wikinya ya setiap blockchain yang jadul mau direcover nih mau direvive maka harus kontak kita contohnya RTW RTW mau direvive mau diklaim nih RTW silahkan tapi harus harus ada validasinya contohnya Pak Bumi ya kan atau Pak siapa tuh Pak Udin ya sorry Pak Udin benar siapa ya lupa Pak siapa tuh Pak Bumi ya lah benar Pak Bumi ya karena Pak Bumi tuh dia mau ngambil proyek RTW juga karena RTW udah tutup usia nah dan dia mau ngambil blockchain-nya kayak contohnya gila yang dia guna diklaim dengan PT Taichi blockchain-nya diambil nah seperti itu jadi mereka ngambil blockchain-nya seharusnya nggak mereka ngambil blockchain-nya terus mereka kembangkan seperti itu ada API-nya API-nya dikembangkan bisa karena lebih portable lebih gampang indikatornya mendeteksi pemilik proyek bagi yang memiliki bagi terdeteksi bahwa indikator mendeteksi bahwa proyek owner bermain dengan harga kami akan investigasinya di real market apakah benar apa enggak nih kalau orang yang nggak sesuai kenyataan kayak pam-dam-pam-dam atau nggak dipakai tuh disini dibuang enggak dibutuhkan di exchanger kita exchanger listing contohnya seperti ini ya oke kalau di Indonesia kan jelek saya yakin coba masuk malah di bar ini malah namanya apa namanya malah namanya batang tan lucu gitu loh ini kan ticker ticker jadi kayak ada CAI dinar slime SLM SLM CAI SHG silver barel bar bar CAI sama dengan satu barel oil satu barel oil bumi BHC BHC CAI satu cempaka tapi nggak tahu kita dia mau ngambil ke ini ke ke apa sih ke apa namanya krillnya apa gitu masih dia mau ke ini ke apa sih ini logo mulia dia mau ngambil logo mulia bentar oke itu aja oh iya sekarang bahas masalah Nurwan Lab banyak banget bahasannya nih bener aja lumayan panjang lebar soalnya jadi Nurwan Lab memiliki jadi kan dulu rumah cuma N doang tuh yang kayak gitu gitu tau lah sendiri ya di wiki pertama nah sekarang logonya seperti ini ini seperti parabola kata si Josie metafors tapi ini menurut saya adalah satelit yang kayak apa sih yang satelit yang modern satelit modern yang bisa memancarkan gitu nah itu seperti seperti dari kayak kobokan aja parah banget kita biarin lah kobokan kobokan oke nah disini Nurwan Lab seperti ini jadi satelit kemana satelit itu memancarkan gitu lalu di Mubdi itu seperti link mirip apa ya banyak sih mirip-mirip seperti itu tapi Mubdi di sini Mubdi block stream udah pakai block stream platform block stream setiap satu misalkan ada orang kontrak selain bumi dia bikin RTW maka akan ada link lagi link lagi root setiap root terhadap memiliki cabang banyak gitu nah itu ini namanya Mubdi Mubdi block stream oke itu aja yang kita bahas karena mau persiapan live ini mah biarin aja template aja saya gak terlalu seneng dengan masalah web karena saya lebih sukanya di programming nya di blockchain nya yaudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi muslim dan bagi non muslim selamat malam lanjut di live ya ingat live jam jam 9 dan aja jam 9 10 selamat menikmati